Pirsa Malam Apresiasi Investor Daily memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berperan penting dalam bidang lingkungan, sosial, serta pemerintahan. Salah satu perusahaan yang menerima penghargaan dalam acara ini, yakni PT. Chandra Asri Pacific TBK, yang berhasil menyebut dua penghargaan sekaligus. PT. Chandra Asri Pacific TBK memboyong dua penghargaan Environmental, Social, and Governance atau ESG pada ajang Investor Daily ESG Appreciation Night. Dua kategori penghargaan yang berhasil diboyong Chandra Asri Group, yakni Appreciated Environmental ESG Report, serta Most Integrated ESG Report. Appreciated Environmental ESG Report diberikan kepada perusahaan yang menyecikan laporan ESG dengan fokus yang kuat pada aspek lingkungan. Laporan ini memberikan informasi yang komprehensif dan transparan tentang upaya perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan, termasuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Sementara Most Integrated ESG Report merupakan apresiasi yang diberikan kepada top 20 perusahaan yang mengungkapkan informasi ESG secara komprehensif pada laporan yang dikombinasikan dengan ESG Risk Rating. Menurut Head of ESG and Sustainability Chandra Asri Group, Andang Pungkase, apresiasi tersebut merupakan cerminan komitmen Chandra Asri Group terkait keberlanjutan dan komitmen untuk mendorong net zero emission pada 2060. Ini menjadi salah satu fokus kami, kami sudah menyusun strategi terkait dengan hal tersebut untuk mendukung pemerintah dalam pencapaian NDC, kemudian long term strategi TCR tahun 2060 ya. Bagi kami, ESG tidak cuma sekedar untuk net zero emission konsep ya, jadi kami merangkum semua isu-isu dan juga materialitas yang menjadi prioritas dari pemangku kepentingan kami. Kemudian kami merangkum dalam suatu ESG framework begitu, nah itu untuk sebagai kendaraan untuk mengelola berbagai isu tersebut menjadi sesuai dengan ekspektasinya. Anda juga menegaskan jika implementasi ESG akan terus menjadi perhatian bagi Chandra Asri Group. Perusahaan juga siap untuk terus menjalankan prinsip-prinsip berbasis ESG untuk bisnis berkelanjutan. Kelvin Sipahutar, Rahmat Aminuddin, Jakarta